Hai lai pemerintah menggara-gara Corona wab diacak-acak akhiri menggainan gini pendidikan kanon-online Hai nyok malam dibuka pasar dibuka Oh koronan ini mesemit efeknya kekebakan lagi ke padanya B nyiksu masih bening dipatih ini daripada nyiksa malah disiksa doang-uangin Masya Allah bahaya pegelik Hai lai aja ngomong-ngomong Corona gitu kudunggu masker kudunggu disemprot semprotkan disemprot uwis masker uwis layo ada pun musibah mulai sama ukan juga ya Libanon go ropogopogo gudang senjata meledak lawaknya sing mati singgering layu orangnya musibah harus diatur yang pengeran karena setiap perjalanan uang misalnya sing atur isap Allah ta'ala lah jadi menurut saya mah cukup pemerintah iya gara-gara lockdown aja udah pada sengsara ini ini pendidikan sekarang pakai online mending yang kebeli HP barang yang kampuk kebeli maku waleng ya eh terus ibu-ibunya itu ngajarin anak boro-boro ya namanya orang Indonesia maya yang tinggal di kota barang yang di kampung-kampung boro-boro Iya mau ngomong-ngomong online HPnya enggak punya barang udah punya HP enggak bisa ngebukanya baru-baru ngaji pelajaran nanti ngana apa pelongon sing nana ke bocah sekolah iya anak sekolah itu yang pintar-pintar main HP ya ada juga diajarin itu sama anak-anaknya ibu-ibunya akhirnya sekarang itu anak-anak pada main layangan ya kurang disiplin aja oh iya is kalau bisa mah saya minta maaf nih sama pimpinan pusat udah pendidikan tuh dibuka lagi kasihan ya dikasihlah peraturan yang lebih enak yang lebih mantap gitu biar solusinya jangan cuman seperti itu cuma pendidikan di setop ya besok dan udah pusingnya lockdown is pusing cari uang susah iya disiksa doang tak gini Hai masa sih saya sebagai masyarakat harus ngomongnya kasar kan enggak pantas siapa ya eh yang bapak-bapak itu punya pendidikan punya agama punya kewibawaan masa saya harus ngomong kasar sama para pejabat ini harus gimana ya wala nengendasi beneran ya Allah Indonesia barang embat jai ya barang-barang ada tuh ya ada bapaknya meninggal ibunya meninggal tinggal sama neneknya lama sini suruh ngajarin online Lawang Edan gemikir dikit ya Mata nenek-nenek suruh ngajarin online eh ya pakai online layam boleh jari nenek-nenek buru-buru onan hape negara duit ah layap wakil ya waduh wislah kore jelas ya Nur jelas mbuana apa sih Indonesia ke jebengen muru mengkenen-mengkenen amat iya dulu bangga begini-begini amat pemerintah ini kenapa sih sekarang beginilah iya menteri pendidikanku keperimain menteri pendidikan iya kalau anda sudah tidak mampu menjadi menteri ya wislah mundur bisipak genti kita terus menjadi menteri wis yang penting mah kita waspada hati-hati harusnya gimana nih Bogok yang namanya anak kecil mah susah mau bersekolah mau nggak sekolah tetep aja susah iya namanya anak-anak ya yang penting mah kitanya sebagai orang orang tua ngejaga aja sih wuih pusing-pusing apa kasihan lah ya masa nyai saya punya nyai punya nying apa jarekan menjerong serang minggu anak yatim ya ngurus anak yatim barang bilang itunya ponakan sayanya itu ndak katanya sayanya libur sekolahnya terus ya suruh belajar belajar pakai apa ya belajar di rumah ya udah kamu nya belajar aja kita suruh beli HP katanya buat online nanti pak guru yang ini lah tong buru-buru menyekal HP lah ibu mau ngerti lah duit kesengdiji waduh lah muabok ya uang tua bangku kan tuku hapis ya ikon online bobo wana tuku nginang tuku suruh beke kata limbang iya iya itunya sekerok lah pak sementara kan masyarakat Indonesia tuh jangan lihatnya nggak jangan lihat kehidupan yang di kota kita juga karena yang namanya disitu ada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi harus ditengoknya itu dari awal sampai akhir dari ujung sampai ujung ya kalau ngelihatnya di kota mah ya wajar lah orang ibu-ibunya juga banyak yang berpendidikan barang link kampung kadang SD bura lulus koknya kelahapil apa pelongon ya oh bagal coba sih dipikirkan maningko coba ndak enak Indonesia kia haji Allah coba saya kita saya minta saya mohon kepada pemerintah kota provinsi dan pusat itu coba dipikirkan lagi tentang pendidikan ini coba udah jangan terlalu lama kasihan kasihan jangan terlalu disiksa bener pak bukan ini kesiksa ini ibu-ibu ini jangan sangka batin ini kadang-kadang kan jadi apa ya Hai jadi grogi jadi grogi dimana ya jadi grogi sama anak-anak ya kadang-kadang tetangganya kebeli HP barang yang sebelah menggakkan jadi malu dia Pak jadi malu jadi isin rasa jerewang serang jadi malu Iya karena apa ya kalau di sekolahan kan nggak kelihatan yang kaya seperti apa yang miskin seperti apa yang semuanya juga pakai celana merah ya atasnya pakai putih nggak kelihatan orang kaya orang miskin barang sekarang mau ketahuan mana ada iya barang tetangganya membeli HP Android yang harga 7 juta ya rumahnya orang tuanya kaya kan barang yang sebelahnya boro-boro HP 7 juta HP biasa aja nggak punya ya karena nggak kebeli boro-boro beli pulsa buat beli beras aja nggak ada jaman-jaman begini itulah kira-kira lawes lapu walang coba sing setuju karo gitu komen sih coba pada komen aja mau neng bayari setuju-setuju nih gitu udah di muarai kita keo-ko komen coba bener-bener kita ngomong ke coba apakah salah kita ke onanku coba kita ngomong lama dia bener coba tolong pada komen lah pada komen ngasih ngasih saran gitu jadi supaya saya ini terlihat ada yang mendukung gitu aja cuma nayang akan ngelag ngelag kurang enggak butuh saya begitu coba dikomen kalau sekiranya saya itu setuju omongan saya ini berarti sama kita itu di hatinya sama kalau enggak ada komenan waduh lepualeng ya ini mendatih koran dia Assalamualaikum